Intro Jika sebuah pertanyaan berbunyi Luar angkasa merupakan ruang hampa udara Karena tidak ada udara di daerah tersebut Bagaimana caranya cahaya matahari Bisa sampai ke bumi Kemudian ketika astronot melakukan pendaratan di bulan Bagaimana astronot dapat berkomunikasi satu sama lain Jelaskan pertanyaan tersebut Nah sebelumnya untuk dapat menjawab soal ini Kita terlebih dahulu harus memahami konsep tentang gelombang elektromagnetik Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik adalah sebuah gelombang yang terbentuk dari gabungan medan listrik dan medan magnet yang merambat saling tegak lurus Nah gelombang elektromagnetik ini mampu merambat tanpa medium perantara Sehingga dapat merambat di ruang hampa udara Nah contoh dari penerapan gelombang elektromagnetik ini adalah Yang pertama cahaya matahari dapat sampai ke bumi Yang kedua sinyal dari bumi itu dapat dipancarkan menuju ke satelit dan lain sebagainya Kemudian contoh lain dari gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang cahaya Karena gelombang cahaya ini adalah contoh dari gelombang transversal ya Jadi gelombang cahaya merupakan gelombang transversal Di mana gelombang transversal ini memiliki arah getar yang tegak lurus terhadap arah rambatnya Sedangkan gelombang bunyi ini membutuhkan medium perantara untuk merambat Jadi kebalikannya dari gelombang cahaya Karena gelombang bunyi ini termasuk ke dalam gelombang longitudinal Di mana arah getarnya itu sejajar terhadap arah rambatnya Jadi tidak tegak lurus Jadi butuh medium perantara untuk merambat Baik itu zat padat Di zat cahaya Maupun di zat gas Contohnya di udara Apabila sudah ke luar angkasa Bunyi, gelombang bunyi tidak dapat merambat Sehingga ketika di luar angkasa Astronot itu bagaimana untuk berkomunikasi Maka astronot akan membawa radio Untuk berkomunikasi Karena saat berkomunikasi di luar angkasa Gelombang radio itu akan memancarkan Gelombang elektromagnetik Yang dapat merambat Di ruang hempa Karena Gelombang radio ini juga merupakan salah satu contoh Dari gelombang elektromagnetik Terima kasih telah menonton